Assalamualaikum, hai teman-teman anime Seperti biasanya, saya akan menceritakan salah satu karakter dari film anime Naruto Disertai dengan cara gambarnya Pertama kali ini, saya akan menceritakan kisah dari Asyama Shinju Pertama dari Desa Konoha Tetapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum berlangganan di channel kami ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tidak lupa juga lonceng notifikasinya Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke ceritanya Asyama adalah Shinobi yang lahir selama berunduh peperangan antar negara Dan merupakan anak tertua dari 4 putra daripun Sumar Shinju Asyama dan syaudah-syaudahnya dibesarkan di mainan peperangan terus-menerus Dengan persaingan antara klan Shinju dan klan Uchiha Karena Asyama berasal dari klan Shinju Yang dilarang oleh ayahnya untuk bertemu dengan klan Uchiha Karena pada saat itu, klan Uchiha adalah musuh bubu yutan Banyak korban mati dari klan Shinju dan juga dari klan Uchiha Selama waktu sengganya, Asyama selalu menghabiskan waktunya di sungai Dan ia bertemu dengan anak sumaranya yang bernama Madara Mereka saling berkenalan namun mereka tidak menyebut asal klan-nya masing-masing Saat pertemuan keduanya, mereka sangat terlihat akrab terhadap satu sama lain Madara ke sungai untuk mati keterampilannya dalam melepar batu melewati sungai Asyama pun mencoba apa yang dilakukan oleh Madara Keduanya langsung mengembangkan persaingan persahabatan Baik itu melepar batu atau hal-hal lainnya Namun dari sisi persaingan, Asyama biasanya memenangkan pertarungan mereka Pada suatu saat, Asyama merasa terpukul dengan kematian saudaranya yang bernama Kawarama Kawarama rela mengorbankan nyawanya demi klan Dan ia mati karena peperangan Asyama marah dan kecewa pada ayahnya pada saat itu Karena ayahnya selalu membawa anaknya sendiri untuk ikut ke dalam peperangan Ayahnya mempunyai perasaan yang sangatlah benci terhadap plan Uchiha Karena banyak saudara dan keluarganya yang mati di tangan Uchiha Ayahnya berpendapat bahwa tidak ada cara untuk memperhentikan perang Selama rasa benci itu masih ada Namun Asyama bersikras kepada ayahnya untuk memperhentikan tindakan ayahnya Dalam membawa saudara-saudaranya ikut ke dalam peperangan Asyama benci terhadap peperangan Dia ingin melakukan sesuatu untuk memperhentikan peperangan Dan dari semua saudaranya selama masih tersisa yaitu Tobirama dan Itama Dan pada suatu kejadian, Itama mati terbunuh Dia tidak kuasa melahan angin pada saat itu Dan ia semakin sangat benci dengan peperangan Ia kembali lagi ke sungai, tempat pertemuannya dengan Madara Ia merasa sungai adalah tempat yang pas bagi dia untuk membuang semua beban yang terjadi padanya Dan pada saat itu, Madara datang menghampiri Asyama Ia menanyakan kepada Asyama tentang apa yang terjadi Asyama menjawab bahwa ia kehilangan saudaranya Dan ia ingin mewujudkan perdamaian yang dimana tidak ada lagi namanya peperangan Kemudian Madara setuju dengan apa yang dikatakan oleh Asyama Dan ia juga sama-sama kehilangan saudaranya akibat peperangan Baginya peperangan tidak akan menyelesaikan masalah Dan baginya bahwa peperangan hanya akan meningkatkan masalah Akhirnya Asyama dan Madara sepakat untuk mencari cara untuk mewujudkan sebuah perdamaian Asyama dan Madara bersaing untuk menunjukkan siapa yang terbaik Mereka bersaing untuk memanjat suatu tebing Dan yang berhasil sampai duluan di atas tebing adalah Asyama Mereka melihat pemandangan yang sangatlah indah dari atas tebing Dan Asyama berencana untuk membangun sebuah desa Dan membangun sekolah di mana anak-anak tidak harus ikut ke dalam medan peperangan Madara sangat aneh dengan apa yang dikatakan oleh Asyama Ia berpikir bahwa apa yang dikatakan Asyama tidak akan pernah terwujud Tapi Madara merasa bahwa Asyama adalah teman yang sangatlah baik Walaupun dia tidak sadar bahwa Asyama berasal dari klan Zenju Setelah sampai di rumah Ayah Asyama menanyakan kepada Asyama Mulai anak yang sering ia temui di belakangan ini Ayahnya mengetahui kebenarannya setelah meminta Tobirama untuk mematah-matahin Asyama Asyama menjawab bahwa anak itu bernama Madara Namun Asyama sangat terkejut ketika ayahnya meminta kepadanya agar tidak berhubungan lagi dengan Madara Ayahnya mengetahui bahwa Madara berasal dari klan Uchiha Asyama terkejut pada saat itu Dan ayahnya meminta kepadanya menanyakan tentang klan Uchiha kepada Madara Dan jika Madara mengetahui bahwa Asyama dari klan Zenju Ayahnya meminta kepadanya untuk membunuh Madara Asyama merasa sangat terkejut pada saat itu Bahwa temannya selama ini yang ia temui berasal dari klan Uchiha Namun mau bagaimanapun Asyama bertekad untuk memujukkan impian pertamian dunia ninja bersama Madara Dia tidak bisa membunuh Madara begitu saja Pada suatu kejadian Madara dan juga Asyama bertemu kembali di sebuah sungai tempat ia bermain Seperti biasanya saat pertemuan keduanya mereka saling melepar batu Namun batu kali ini berisi tulisan Batu Madara berisi tulisan lari Dan batu Asyama bertulisan jebakan Asyama pada saat itu terkejut bahwa Madara mengetahui bahwa dirinya berasal dari klan Zenju Ia dan juga Madara lari menjauhi sungai Namun tiba-tiba ayah dan juga adiknya dari kedua belah pihak Datang untuk saling membunuh Ayah Hashirama datang membawa Tobirama dan ayah Madara datang dengan membawa Izuna Mereka berlihat untuk saling membunuh Namun Madara dan juga Hashirama meminta kepada mereka untuk berhenti bertarung Ayah Madara meminta kepada Madara untuk menghabisi Hashirama dan juga keluarganya pada saat itu Namun Madara menolak Dan ayah merasa kalah kekuatan dikarenakan Hashirama lebih hebat daripada dirinya Izuna tidak menyangka bahwa ada Shinobi yang lebih hebat daripada kakaknya Dan Madara meminta kepada ayah dan adiknya untuk mundur bertarung dengan Hashirama Saat itu Madara pertama kalinya kehilangan sahabat terbaiknya Dan membuat ia mengaktifkan mata salingganya Dan pada saat itu juga Madara meminta untuk tidak bermain lagi dengannya Dan ia juga meminta untuk bertarung di medan peperangan Setelah bertahun-tahun pun lamanya Madara dan juga Hashirama dipertemukan di medan pertempuran Dengan Madara sebagai pemimpin dari klan Uchiha Dan juga Hashirama sebagai pemimpin dari klan Shinju Hashirama meminta kepada Madara untuk berhenti bertarung Namun Madara menilai Hashirama adalah seorang Shinju Pada saat Tobirama melawan Izuna Izuna terkenal selatan pedang yang berasal dari Tobirama Yang membuat Madara harus mundur pada saat itu Karena ia melihat Izuna terluka parah Hashirama bersiklus setelah hadap Madara Untuk memberhentikan peperangan Karena ia bersama-sama mempunyai keinginan untuk membuat sebuah perdamaian Namun Izuna mengatakan kepada Madara Untuk tidak percaya dengan apa yang dikatakan Hashirama Karena baginya klan Shinju adalah musuh terbesar Yang telah membunuh teman dan juga keluarganya Perdamaian tidak akan ada sampai kapanpun Akhirnya Madara mundur pada saat itu Namun sesaat sampai di rumah Nyawa Izuna tidak tertolong Yang membuat Madara kehilangan semua saudara-saudaranya Karena kematian Izuna Madara berhasil membangkitkan Makiyu Sharingan Pertama kalinya Dan ia berniat untuk balas dendamkan terhadap kematian Izuna Madara datang kembali di medan pertempuran Shinju melawan Uchiha Sekali Uchiha bertemu dengan Hashirama Hashirama terkejut melihat mata Madara Dan ia mengertai bahwa setiap teman atau keluarga Uchiha Yang mati akan membuat mata Uchiha menjadi beropulusi Ia menajakkan tentang keadaan Izuna Namun Madara menjawab bahwa Izuna telah mati Akibat buka terkena seretan pedang Tobirama Ia datang untuk membalas dendamkan terhadap kematian Izuna Dan membuat Madara dan juga Hashirama bertarung kembali Pertarungan keduanya sangatlah mengendegangkan Sampai-sampai Madara mengeluarkan Susanoo sempurna yang ia miliki Namun kekuatan Madara belum berhasil untuk mengalahkan kekuatan Hashirama Dan untuk pertama kalinya Madara kalah dalam pertarungan dengan Hashirama di medan pertempuran Madara yang terbaring lemah membuat Tobirama mengambil kesempatan untuk membunuhnya Namun Hashirama mencegah Tobirama dengan apa yang ia lakukan Hashirama sudah menganggap Madara sebagai teman lamanya Dan meminta ia untuk berdamai Madara ingin berdamai dengan Hashirama Tetapi dengan syarat bahwa Hashirama harus membunuh adiknya Yaitu Tobirama Atau membunuh dirinya sendiri Hashirama sadar bahwa Madara sangat menyayangi adiknya Sehingga ia harus berkata demikian Dan Hashirama memusukkan untuk membunuh dirinya sendiri Dan setelah kematiannya Ia meminta kepada seluruh anggotanya untuk berdamai dengan Uchiha Dan meminta untuk tidak membunuh Madara Saat Hashirama ingin membunuh dirinya sendiri dengan Kunai Madara menghentikan perbuatannya Karena ia sudah melihat cukup dengan jelas atas kesungguhannya Akhirnya pada saat itu Uchiha dan Senju berdamai Dan bersatu untuk saling memahami Sebuah kejadian yang tidak terduga bahwa Uchiha bisa damai dan Senju pada saat itu Dan dari kedua kelab tersebut Akhirnya memuruskan untuk membangun sebuah desa Yang nama desa tersebut adalah desa Konoha Akhirnya impian Hashirama dan juga Madara Tercapai bahwa ia bisa mendirikan suatu desa Dimana tidak adanya lagi peperangan Hashirama ingin Madara menjadi Hokage pada saat itu Namun Madara menolak Karena bagiannya Hashirama adalah orang yang nyocok dijadikan Hokage Dan dari sinilah Hashirama menjadi Hokage yang pertama di desa Konoha Hashirama ingin Madara menjadi penasihat dia Dan suatu hari nanti menggantikannya menjadi Hokage kedua Madara merasa posisi Hokage kedua pasti akan jatuh ke Tobirama Yang bagi Madara pas pada gilirannya akan berakhir buruk untuk Uchiha Pada satu titik Madara memahami tulisan di Monumen Batu Uchiha Madara memahami tulisan tersebut bahwa perdamaian hanya bisa diraih lewat dunia mimpi atau mungkin Sukoyomi Dan syarat untuk menuju ke jalan tersebut bahwa ia harus mempunyai selah Hashirama Madara saat itu sadar bahwa perdamaian yang telah dicapai Hashirama pada saat itu adalah hanya omong kosong Ia percaya dunia Shunowi perdamaian selamanya tidak bisa diraih Oleh karena itu Madara berdekat untuk menciptakan perdamaian Namun mungkin Sukoyomi atau dunia mimpi Karena Hashirama menjadi Hokage di diri desa Konoha Madara takut jika Zenyu suatu waktu akan memindas Uchiha Oleh sebab itu Madara menggalang kedukungan kepada Uchiha untuk menggulingkan Hashirama Namun tidak ada pun Uchiha yang mendengarkan perkataan Madara Yang membuat Madara pergi meninggalkan desa Konoha Hashirama merasa kesepian saat Madara pergi meninggalkan desa Dan ia berusaha untuk membuat desa menjadi lebih hidup Hashirama membantu menantik salah satu siswa Tobirama yaitu Hiruzen Sarutobi Hashirama dan juga Tobirama percaya bahwa Sarutobi akan menjadi Hokage pada suatu saat nanti Selain menantik Sarutobi Hashirama juga memanjakan cucunya yang pertama yaitu Tsunade Keberhasilan Hashirama dalam membangun sebuah desa terjadi karena tidak ada peperangan pada saat itu Keberhasilan Konoha diikuti oleh negara-negara lain untuk membuat desa mereka sendiri Bersemangat untuk membentuk perdamaian abadi dengan desa-desa baru Hashirama mengalahkan pertemuan Kage sehingga ia bisa memunculkan perdamaian antar setama desa Semua Kage pada saat itu sepakat tentang perdamaian dunia Shinobi di mana tidak adanya lagi peperangan Pada suatu titik Madara kembali ke desa Konoha untuk membalas pengkhianatan Madara yang ia rasakan Akhirnya ia kembali menyerang desa Konoha dan juga Hashirama dengan membawa Kyubi ekor sembilan Hashirama tidak akan membiarkan siapapun yang akan menyerang desa Entah itu teman, sahabat, ataupun keluarganya sendiri Hashirama bertekad untuk menghentikan Madara Pertempuran keduanya sangatlah seru dan juga mendegangkan Dan pada akhirnya Madara berhasil dikalahkan dengan ditusuk dari belakang oleh Hashirama Hashirama tidak akan membiarkan siapapun yang akan mengajurkan perdamaian Oleh karena itu ia rela memenuhi temannya sendiri Setelah kematian Madara, perjanjian perdamaian daripada Kage tidak berlangsung lama Perang datang kembali dan semua desa berperang Di beberapa titik Kage Kakure mengirim Kakuzu untuk membunuh Hashirama Meskipun ia menghentikan Kakuzu, perang lainnya mulai bermunculan Pada saat itu dunia Shinobi di dalam keadaan berperang seperti sedia kalah Tidak dijelaskan dengan detail tentang kematian Hashirama Namun menurut beberapa sumber Hashirama mati bukan karena terbunuh Tetapi karena termasya Sebelum kematiannya, Hashirama mewariskan gelar Hokage kepada Tomirama Dan memintanya untuk bersikap adil kepada Uchiha Hari demi hari pun berlalu dan sampailah di perang dunia ninja yang keempat Hashirama dibangkitkan oleh Oricimaru Dan pada saat itu Madara juga telah hidup kembali untuk memwujudkan rencana matabulannya Hashirama merasa senang sekali bisa bertemu dengan teman lamanya Madara pun sangat senang ketika melihat Hashirama hadir di dalam dunia Shinobi Madara ingin bertarung kembali dengan Hashirama seperti dahulu kalah Dan ketika Madara bertemu dengan Hashirama Madara menjelaskan tentang rencana matabulannya Bahwa kedamaian dunia Shinobi hanya bisa diraih melalui dunia mimpi Sampai pada suatu titik, Madara berhasil mengaktifkan mungguan Tsukuyomi Yang membuat seluruh Shinobi berada di dalam dunia mimpi Namun tiba-tiba Jitsu Hitam menusuk Madara dari belakangnya Madara sadar bahwa dunia mimpi yang telah diraihnya hanya rencana Jitsu Hitam Yang dikarang lewat monumen batu Uchiha untuk membagikan keguya Madara menyesali kesalahannya Pada saat kematiannya, Madara mengungkapkan bahwa ia mengakui kesalahannya kepada Hashirama Madara juga mengatakan bahwa impian Hashirama akan terus hidup sampai kapanpun Dan ucapan terakhir dari Hashirama yang menganggap Madara adalah sebagai sahabat perang